Halo adik-adik, jumpa kembali dengan saya Kak Susi Arsyanti dalam kursi kita Microeconomics for SBMPTN. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pasar dalam perekonomian. Jangan lupa adik-adik untuk memfollow saya atau memberikan komentar mengenai presentasi saya ini melalui link unacademy.com slash user slash susi dot arsyanti. Kalian bisa juga melihat saya melalui linked in Susi Arsyanti. Baiklah adik-adik, akan saya lanjutkan ya. Lesson description kita kali ini adalah kita akan membahas mengenai pasar. Sebagaimana kita ketahui, pasar adalah suatu tempat strategis yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pasar terbagi atas beberapa jenis. Dan itu yang akan kita bahas dalam presentasi saya ini. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar, ciri-ciri dari tiap jenis pasar, kelebihan dan juga kelemahan dari setiap jenis pasar tersebut. Ada pun fungsi pasar, yaitu adalah yang pertama sebagai fungsi pembentukan harga. Di mana produsen harus menentukan harga yang sekiranya diminati oleh si konsumen. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Di mana si produsen mendistribusikan produknya kepada calon konsumen ataupun konsumennya. Dan yang terakhir adalah fungsi promosi. Di mana si produsen atau si penjual melakukan promosi kepada calon konsumen ataupun konsumennya di pasar tersebut. Ada pun syarat terjadinya pasar, yaitu adalah dalam pasar harus ada penjual, harus ada pembeli, harus tersedia barang yang dijual dan belikan. Serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi ingat ya, harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang diperjual belikan. Serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam pasar kita kenal dengan harga keseimbangan pasar atau equilibrium. Di mana barang yang ditawarkan habis terjual oleh konsumen. Atau di mana penawaran sama dengan permintaan. Hal ini bisa kita lihat, price 0, quantity juga 0. Jadi seperti tadi saya katakan, barang yang ditawarkan sama dengan barang yang diminta oleh si konsumen. Ini terjadi kelebihan penawaran. Berarti barang yang dijual terlalu banyak dan tidak habis. Sementara yang ini, konsumen atau jumlah konsumen lebih banyak daripada barang yang ditawarkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Kita mulai dengan pasar monopolistik. Yaitu, pasar yang menjual produk yang homogen dengan beragam variasi. Sebagai contoh, produsen elektronik dan juga shampoo. Ada pun ciri-ciri pasar monopolistik adalah Terdapat banyak produsen, kemudian produk yang diperjual belikan sama atau homogen, tetapi dengan beragam variasi. Jadi barang A dengan barang B meskipun sama, tetapi mereka memiliki variasi atau ciri khas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, penjual bebas keluar atau masuk ke dalam pasar. Ada pun kebaikan pasar monopolistik antara lain, banyak pilihan barang bagi konsumen. Kemudian yang kedua, harga ditentukan oleh produsen karena tidak ada persaingan. Meskipun banyak produsen lain yang menjual barang yang sejenis, tetapi mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena mereka memiliki segmen pasar sendiri-sendiri pula. Kelemahan dari pasar jenis ini adalah adanya inefisiensi karena si produsen tidak berproduksi pada average cost yang minimum. Jadi biaya produksi yang mereka keluarkan itu sangat tinggi. Dan ini membuat konsumen harus membayar harga produk yang lebih tinggi daripada biaya produksi yang dikeluarkan oleh si produsen. Kemudian dalam pasar ini juga terlalu banyak perusahaan kecil. Baiklah, yang kedua kita akan berbicara mengenai pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Kemudian harga ditentukan secara setihak oleh si penjual. Tidak ada barang pengganti atau barang substituisi. Dan kemudian yang terakhir adalah adanya hambatan atau entry barrier bagi pedagang baru yang mencoba masuk ke dalam pasar karena pasar tersebut sudah dikuasai oleh satu perusahaan saja. Contoh pasar monopoli yaitu adalah Pertamina, PT. POS Indonesia, Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, dan juga PLN. Ada pun kebaikan pasar monopoli yaitu industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli sekarang ini. Kemudian mendorong adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Jadi perusahaan monopoli harus selalu berinovasi agar tidak ada pesaing. Kemudian tidak akan mungkin timbul perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan berkembang semakin besar. Ada pun kelemahan dari pasar monopoli yaitu terjadi ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh satu produsen saja. Kemudian perusahaan di pasar monopoli sering mengalami inefisiensi atau tidak efisien dalam mereka berproduksi atau timbulnya pemborosan. Oleh karena itu konsumen harus memberi barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Dikarenakan tidak ada perusahaan pesaing maka si produsen bisa menentukan harga semau maunya dan pada akhirnya konsumenlah yang dirugikan karena mereka harus membayar dengan harga yang tinggi. Kemudian bisa mengakibatkan eksploitasi terhadap konsumen dan juga pemilik faktor produksi. Kemudian yang berikut adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak dan barang yang diperjual belikan pun sama persis. Contoh adalah sayur mayur, beras, dan juga gandum. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi dalam satu pasar itu banyak orang yang menjual produk yang sama persis satu dengan yang lain. Begitu juga pembelinya. Banyak pembeli yang menginginkan produk yang sama. Yang kedua adalah barang atau produk yang diperjual belikan bersifat sejenis atau sama. Penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Kemudian harga barang atau produk yang dijual ditentukan oleh mekanisme pasar. Kelima, posisi tawar dari pembeli sangat kuat. Jadi maksudnya pembeli bisa menawar harga dari produk tersebut. Kemudian susah untuk mendapatkan keuntungan besar dikarenakan persaingan yang teramat ketat. Jika kita menjual dengan harga kalau tinggi maka konsumen akan langsung berpindah kepada pesaing kita yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ciri berikut adalah sensitif terhadap perubahan harga barang atau produk yang dijual. Sedikit saja perubahan atau misalnya jika terjadi kenaikan harga bensin maka otomatis langsung mempengaruhi harga jual dari produk yang kita jual tersebut. Kemudian mudah untuk keluar masuk dari pasar. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang yang diminati banyak konsumen. Contoh penawaran sepeda motor dikuasai oleh beberapa perusahaan sebagai contoh Honda, Suzuki, Yamaha dan juga Kawasaki. Ada pun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat banyak pembeli di pasar namun hanya beberapa penjual maksimum 10. Kemudian produk yang dijual bersifat homogen tetapi berbeda kualitas. Kemudian perusahaan baru sulit untuk dapat memasuki pasar dikarenakan diperlukan modal yang cukup besar. Kemudian sistem harga yang kaku dan juga penggunaan iklan yang sangat yang sangat intensif. Ada pun kebaikan pasar oligopoli antara lain. Inovasi dan pengerapan teknologi baru yang paling pesat. Jadi mereka harus sangat-sangat inovatif dan menerapkan teknologi. Kemudian berlomba menemukan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi dan harus mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan juga penelitian. Sementara kelemahan pasar oligopoli adalah bisa terjadi perang harga antar produsen dan produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya bisa dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Kemudian terjadinya sumber daya ekonomi dan perusahaan memiliki pengaruh dalam menentukan harga pasar. Dan juga bisa terjadi eksploitasi dalam kegiatan pasar dan sulit untuk mewujudkan pemerataan pendapatan. Oke lah, baiklah adik-adik. Demikian presentasi dari kakak hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!